Kalau zaman dulu tidak ada gagar-gagar soal nasab, tidak ada tesis tentang nasab seperti ini, belum ada tes DNA, khusnuduan wajib. Nah sekarang sudah ada ya. Bisa dong. Khusnuduan itu wajib kita gunakan, zon itu wajib kita gunakan, dan harus khusnu. Baik kalau tidak ada data, tidak ada hasil penelitian, tidak ada tesis ilmiah. Bisa sekarang tidak ada, tidak ada tesis ilmiah, tidak ada tesis ilmiah, tidak ada tesis ilmiah. Jadi Islam itu selaras dengan perkembangan. Misalnya gini contohnya, saya mau sholat. Saya beri keinginan bahwa arah kebidah itu sana. Zon saya sana, yaudah saya menghadap sana. Tetapi saya punya keyakinan, Kaabah itu di sana. Kemudian orang di sini yang tahu betul, yang ngerti betul bahwa kebidah itu di sana, ngasih tahu saya, kebidah itu di sana, bukinya ini ada kompas ini loh. Nah ini arah kebidah ke sana kan. Kok saya tetap, oh saya berpasang ke sana. Lalu saya mengedan, macam ini. Kok randeutak, wih? Kok bedanya itu pedos? Kan ini ngeyel. Kenapa aku Islam, Islam kok ngeyel? Kalau itu diperlakukan ketika tidak ada data, tidak ada hasil riset, tidak ada teknologi DNA, it's okay lah. Itu saya tadi bilang, yaudah itu ketika tidak ada pengetahuan. Tapi kalau ada pengetahuan, itu namanya membangkang itu. Kenapa lho? Membangkang. Quran dan ayat-ayatnya cuma menjelaskan itu. Jangan menjadi pembangkang kebenaran. Aku beragama membangkang kebenaran. Biasanya ngatakan itu, percaya kalau kebenaran ini malah. Aku beragama Islam, nah. Membangkang kalau kebenaran ini. Ini tinggi. Terima kasih.